Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah rangkaian lampu emergensi otomatis dimana lampu ini bekerja ketika listrik padam dan otomatis akan menyala dengan sendirinya dan jika listrik tersebut hidup kembali otomatis lampu tersebut akan mati alat utama yang dibutuhkan disini adalah sebuah relay ini relay 12V sebuah baterai elko dan tentunya lampu led HPL yang super terang ini ini akan dijadikan sebagai penerangan ketika listrik padam disini kita membutuhkan sebuah trapo ini yang kecil saja setengah amper juga cukup disini tegangan paling tinggi 12V karena relay tersebut memerlukan daya 12V nah untuk pemasangan dioda kita pasang disini di 12V jadi negatifnya menghadap ke atas ini positif nah ini negatif kita pasang 2V karena ini trapo nya trapo CT seperti ini pemasangan dioda di trapo sekarang kita pasang elko disini kita memakai yang 3316V nah kalau elko kan ada garisnya strip kalau sebelah sini polos seperti yang ini yang kutub negatif yang sebelah sini positif nah diodanya kita pasang ke kaki elko positif dua-duanya digabungkan ya oke nah seperti ini jadi yang dari 12V lewat dioda langsung ke positif elko yang sebelah sini juga pakai dioda ke positif elko sekarang kita kasih kabel kabel merah untuk positif kabel biru negatif nah setelah kabel terpasang sini yang positif yang negatif kita akan dipasangkan ke relay nah relay ini kan ada 5 kakinya 1, 2, 3, 4, 5 dipasang ke kaki yang 2 ya sini kalau relay kutub positif negatifnya bebas terbalik juga gak apa-apa ya nah seperti ini ini kan yang sebelah sini kakinya ada 3 nah kita pasang yang 2 yang tengah ini biarkan dulu yang tengah biarkan kita perlu kabel lagi ini kabel simpan di kaki yang tengah kita disini membutuhkan sebuah lampu led dengan tahanan ini resistor 1 kg nah fungsinya untuk indikator ini trapo jadi kalau trapo nyala lampu lednya hidup gitu kita pasang kabel ini dulu ya kabel AC untuk menyalakan trapo nya nah ini pastinya ini pastinya seperti ini hidup ya dan relay juga berbunyi nah kabel yang ini yang dari relay yang tengah kita sambung ke baterai positif yang negatifnya kita kasih kabel lagi sambung ke saklar nah ini hampir sudah jadi relay sambung ke positif baterai dari negatif sambung ke saklar yang dari saklar kita sambung ke negatif lampu led nah untuk yang positifnya kita kasih kabel dari saklar sambung ke negatif led yang positif led kita kasih kabel sambung ke sini ke relay langsung nyerah nah kalau gak bekerja ini baru mau bekerja lampunya otomatis mati kita simulasikan ini sedang ada aliran listrik jadi tidak padam nah sekarang ada padam listrik otomatis lampu tersebut nyala ketika listrik hidup kembali dia mati sendirinya apa fungsinya saklar ketika ada mati lampu siang hari ini bisa dimatikan ini simulasi yang begini ketika alat ini tidak dipakai dia tidak menyala kecuali kalau saklarnya di hidupkan dia akan menyala nah ketika alat ini mau dipakai kita hidupkan ini masukkan atau sambungkan ke listrik dia akan mati nah kalau malam-malam kan udah tinggalin aja gini tinggalin gitu jadi kalau nanti ada mati lampu dia berkerja sendiri kalau listrik ada lagi dia mati nah kalau siang hari misalkan ini gak dipakai di siang hari ini di putus kontaknya kita matikan udah beres oke terima kasih semoga video ini bisa bermanfaat terima kasih Terima kasih.